Hai teman-teman Assalamualaikum kali ini saya akan membuat kikil pedas bumbu kuning pertama disini saya akan goreng atau menumis dulu cabai keriting merah bawang merah dan bawang putih kunyit serta gemiri kita tumis bumbu ini sampai setengah matang dan harum setelah bumbunya matang atau harum boleh diangkat lalu kita pindahkan ke cobek ini saya akan haluskan nah teman-teman untuk teksturnya sesuai selera ini kita akan tumis kembali di penggorengan yang sama ya untuk minyaknya boleh disesuaikan atau secukupnya aja sekarang kita akan tambahkan dengan jahe dan serai kemudian lengkuas yang dimemarkan dan daun salam kita tumis sampai semuanya tercampur dan harum nah teman-teman disini saya pakai 500 gram kikil yang udah dicuci dan sudah dipotong-potong tambahkan juga dengan air kita aduk dan kita tunggu sampai kuahnya itu mendidih ya setelah mendidih air atau kuahnya tambahkan penyedap sesuai selera tambahkan juga garam dan gula pasir putih sesuai selera kita aduk-aduk sampai rata Nah setelah menyerap ini bumbunya tambahkan dengan potongan daun bawang diaduk kembali atau kita masak sebentar aja Nah teman-teman jangan lupa untuk dikoreksi rasanya ya jika dirasa sudah pas boleh diangkat lalu kita pindahkan dan kita sajikan Oke buat teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa untuk like comment share dan subscribe-nya terima kasih hai 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 hai